Ya kita akan informasi selanjutnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menegaskan kepada Israel bahwa menduduki Gaza merupakan kesalahan besar. Hal ini diungkapkan oleh Biden hanya beberapa hari setelah ia bertemu dengan Presiden Joko Widodo yang bawa pesan dari Oki terkait dengan perdamaian di Gaza. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menegaskan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahwa menduduki Gaza Palestina merupakan sebuah kesalahan besar. Biden juga mengatakan solusi yang paling tepat agar perang antara Israel dan Palestina bisa berakhir adalah dengan solusi dua negara atau two-state solution. Pernyataan Joe Biden tersebut disampaikan hanya berselang dua hari sejak dirinya menggelar pertemuan dengan Presiden Jokowi Dodo di Gedung Putih pada Senin 13 November lalu. Salah satu agenda Jokowi bertemu Biden adalah meminta Amerika Serikat untuk berupaya menghentikan serangan Israel ke wilayah Gaza Palestina. Indonesia juga menghentikan pertemuan kami untuk berkontribusi untuk berkontribusi regional dan kekuasaan global dan kekuasaan. Sebelumnya Presiden Jokowi Dodo terlebih dahulu mengikuti rangkaian konferensi tingkat tinggi Oki di Arab Saudi. KTT Oki secara khusus membahas situasi Gaza yang kian memburuk akibat serangan Israel. KTT ini pun menghasilkan resolusi yang berisi pesan keras dan kuat yang meminta Israel menghentikan serangan ke wilayah Gaza. Tim Liputan, B-Universe Jokowi Dodo terlebih dahulu. Jokowi Dodo terlebih dahulu. Terima kasih telah menonton!